Kalau begitu buat apa dong saya makan obat, buat apa saya ke dokter, buat apa saya terapi, lah kan udah dibilang itu kan ibadah bagi kita, amal soleh kita. Sembuh atau tidak, Allah yang ngatur. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Bismillahirrahmanirrahim, kitab al-Hikam nomor satu. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya satu kesalahan atau dosa. Kul bifadli. Firman Allah Katakanlah hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah, kamu boleh bergembira. Dan itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surat Yunus ayat 59. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi, dohirnya kita diperintah oleh Allah. Ihriz ala mayyan fa'uk. Kita harus sungguh-sungguh, all out, mengerahkan segala daya, upaya untuk ikhtiar apapun yang bermanfaat bagi dunia, juga bagi akhirat. Tapi, hati tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Kita makan obat, kita bekerja, kita melakukan perencanaan, kita membuat strategi, kita melakukan persiapan yang matang, kita mengadakan penelitian yang mendalam. Kita sempurnakan apa yang baik, apa yang manfaat. Kita berkomunikasi dengan cara yang baik, kita menasehati anak dengan cara yang lemah lembut. Kita sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tapi, hati tidak boleh bersandar kepada yang kita lakukan. Yang kita lakukan, itu adalah ibadah saja. Apapun yang Allah takdirkan, sepenuhnya terserah Allah. Jangan mengatur Allah seakan-akan kalau kita melakukan ini, Allah harus begitu kepada kita. Tidak boleh, itu tidak adab. Dan pasangan dari ikhtiar yang maksimal adalah doa. Ini tidak bisa lepas ini. Mana dulu, ikhtiar dulu, doa dulu, bareng terus. Sebelum ikhtiar kita doa, sambil ikhtiar. Sebelum ikhtiar kita doa, sambil ikhtiar kita doa. Sambil doa, kita ikhtiar. Seperti uang, dua-duanya ada. Kenapa? Karena setiap saat. Amal soleh kita ini harus jalan. Jadi, misal, sambil kita mau pergi, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sambil di jalan, kita tetap doa. Lihat orang, doa. Berlindung ke Allah, doa. Menghadapkan sesuatu, doa. Sambil kita bergerak. Sambil rapat, doa. Ada kebingungan, minta tolong kepada Allah yang maha mendengar, suasana rapat. Dan yang menguasai ide, gagasan dalam pikiran kita. Otak ini sepenuhnya dikuasai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah membuat kita ingat, kita ingat. Wah, baru kepikir. Allah yang membuat kita bisa mikir. Tapi, sekali lagi, kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Kalau Allah menentukan sesuatu, sudah. Itu bukan wilayah kita. Kita mau diberi, tidak diberi, mau dikabulkan, tidak dikabulkan, dikasih atau tidak, sesuai harapan. Atau bahkan sebaliknya, itu sudah sepenuhnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wilayah kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan doa dan terserah Allah mau diapakan juga. Enak hadirin. Nah, di antara ciri orang yang bersandar kepada ikhtiarnya adalah, kalau dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, menurut Imam Ibn Atta'ilah, setengah dari tanda orang itu bersandar kepada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap pertolongan Allah jika terjadinya suatu kesalahan atau dosa. Kita tidak mungkin tidak punya salah. Ya, kalau kita bikin salah, ya kita tetap merasa bahwa yang bisa memperbaiki itu adalah Allah. Juga kalau misal kita melakukan kesalahan, sehingga kita dihina orang atau disalahkan orang, kita terima saat kita mendapatkan konsekuensi dari kesalahan kita. Dan kita tidak putus asa karena Allah yang membulak balik hati. Allah yang bisa membulak balik keadaan. Wah, saya melakukan kesalahan kemarin, saya kurang jujur, akibatnya saya diberi sanksi, kemudian saya tidak dipercaya lagi. Ketika ada masalah, itu konsekuensi kita. Terima, ya kita dihina, kita dihukum, kita tidak dipercaya. Terima, itu sebagai kafarah dosa kita. Tapi bagaimana kita ke depan, ada Allah yang ngebulak balik hati. Mungkin sekarang tidak percaya ke kita. Kita tidak di, ya tidak lagi diakui, tidak kredibel. Kita tidak boleh putus harapan karena yang membulak balik hati orang itu adalah Allah. Masih ingat kisah ibu-ibu yang mesantren dulu di sini? Oh, mesantren, beliau dititipkan suaminya khusus dua minggu. Minggu kedua, saya sudah berusaha tobat. Saya sudah memperbaiki diri, tapi suami saya tidak percaya tetap ke saya. Istrinya melakukan kesalahan. Suami saya tidak percaya ke saya. Ibu, tidak ada masalah. Suami percaya atau tidak, itu bagian dari perjalanan proses. Yang penting tobat ibu diterima oleh Allah. Kalau ibu tobat hanya ingin suami baik ke ibu, ibu tidak tobat asli. Tawbat yang asli itu lebih sibuk ingin diampuni Allah. Nah, nanti yang ngebulak balik hati suami adalah Allah. Tapi saya sudah dua minggu, ya tidak ada masalah. Terus saja tobat. Kapan suami saya berubah? Bukan itu yang ibu pikirkan. Bagaimana Allah mengampuni dosa ibu? Itu yang terpenting. Kita tidak mungkin tidak punya salah, ya. Cuma karena ditutupi saja oleh Allah aib kita. Benar? Gimana kalau aib saya terbuka nih? Masa lalu saya terbuka? Dengar ya, takutnya aib terbuka itu tidak boleh menjadi besar. Karena yang harus kita takut itu bukan aib terbuka di hadapan orang. Yang kita takut itu kita tidak diampuni Allah. Ada kalanya Allah mengizinkan aib kita terbuka? Tapi pasti sedikit lah, ya. Karena Allah tahu kalau kita dibuka semuanya, habis. Betul? Benar? Ada yang pernah terbuka aibnya tidak? Dikit lah. Ibu pas ngampil dompet, misalnya ya. Suami. Eh, ketahuan. Wah, ini dia istri yang pandai mencari rizki, ya. Kenapa gembira, ya. Berpengalaman, kan. Saya tidak percaya. Ya, sudah. Ya, saya minta maaf. Seminggu, dua minggu, sebulan tidak dipercaya. Sudah. Semua belanja saya. Sudah, tidak ada masalah. Ada waktu semuanya itu, ya. Ada yang harus ditebus dengan waktu. Seperti hamil. Duh, saya bosan nih hamil. Sudah tiga bulan, pengen dikeluarkan. Tidak bisa. Ada waktunya. Belum jadi tiga bulan. Ada dosa yang memang perlu waktu. Penggugurannya itu. Dengan dihina, di fitnah, dibuli, dipermalukan. Kan ada dosa yang ketebusnya itu dengan sakit. Obatnya sama, terapinya sama. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Kan yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan bukan terapi. Kalau begitu, buat apa dong saya makan obat? Buat apa saya ke dokter? Buat apa saya terapi? Lah, kan sudah dibilang. Itu kan ibadah bagi kita. Amal soleh kita. Sembuh atau tidak? Tidak Allah yang ngatur. Ah, ini enak hadirin kalau begini. Tidak akan stres. Terima kasih. Terima kasih.